hai oke Hai yang kita coba Hai tutorial install singkatnya tapi nanti nggak sampai selesai ya karena udah ada dan plastik sudah ngepin tadi itu jadi ya Hai plus disini udah ada kita coba install ya seringnya kan tekan power kemudian tekan option tapi yang aman tekan option aja dulu baru tekan powernya ya karena pakai HP agak ribet tekan dulu option ini tekan kemudian tekan tombol powernya ya tergantung jenis Macbook penyapaan yang powernya masih ditahan option ya tekan powernya hai 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 tunggu proses nyala dulu ini masih ditahan Hai ya sebenarnya kalaupun mau dilepas juga nggak apa-apa udah bisa nah sudah masuk Hai ini bisa dilepas Hai nandil masuk Hai ya terus yang terpilih Hai yang ini Hai ini adalah flash disk Hai yang muncul pilih install HR-nya Hai tunggu proses booting Oh ya ini lumayan sekitar lima menit mungkin karena dia booting dari last disk ya dibaca flash disk Hai yang nggak apa-apa ya kita sabarin aja ya Hai yang ngebek lightnya belum menyalah karena sistemnya belum bisa baca Macbooknya hai 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 pada saat install nih saat ini pakai Macbook pro ya tapi caranya juga bisa dipakai di Macbook air atau di IMAX sekalipun itu sama caranya Hai ya masih proses loading dia memanggil sistem yang ada di dalam flash disk Hai ya enggak pakai SSD kalau pakai SSD eksternal itu mungkin bisa kita tunggu aja masih sabarin aja hai 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 karena Macbook yang speknya tinggi pun ketika baca dari flash disk dan mau diinstal ulang dia juga cenderung agak lama Hai karena baca file yang ada di flash disknya hai 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 ya enggak pakai SSD kalau pakai SSD eksternal tuh mungkin bisa Hai nah lebih cepat lagi dan kalau pakai CD-room mungkin bisa lebih lama lagi Hai ya kalau masih ada CD-room ya Hai Ayo si seri yang lama Hai 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 nya loadingnya masih sabar aja kalau yang temo skip dicepetin aja videonya enggak apa-apa ya halal kok boleh Hai enggak Sudah berjalan 3 menit Masih Masih Proses Sudah Hampir 4 menit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 nama harddisk nya apa mau pakai nama apa kalau disini kebetulan namanya udah ada dj.osx jadi ini gak install lagi namanya bebas untuk formatnya pastikan yang ini osx extended journal skemanya pilih yang atas grid partition kemudian di iris ya tapi ini gak iris ya nanti kalau di iris hilang punya nih ya cancel aja kalau udah kemudian di exit cus nah cakep kemudian tinggal proses installnya aja ini di sini klik dua kali atau pakai menu continue juga sama ya udah 6 menit nah kalau udah gini udah enak bos ya nanti bisa tinggal install manual ini welcome screennya tinggal pilih continue udah ucapan macem-macem boleh dibaca boleh enggak pilih agree aja nah ini tinggal dipilih nah ini tinggal dipilih partisinya mau dimana yang tadi sudah kita buat kalau disini partisinya gak aktif ini karena ini udah pakai karena ini udah pakai mak osx nya disini udah ada jadi gak aktif dan nanti gak di format ya tinggal dipilih mau yang mana aja misalkan ini klik install dan tunggu sampai prosesnya selesai diikutin aja insya Allah mudah oke cukup kira-kira gitu aja ya mudah-mudahan videonya jelas kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya aja ya karena ini gak install ini set down aja ya ini set down udah cukup ya insya Allah udah mati ini berarti installernya udah bisa dipakai nih ya kalau ada kesulitan tanya aja thank you ya ya